Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Palangkraya mengajak organisasi masyarakat setempat atau OMS dan media masa untuk mengawasi jalannya tahapan pilkada serentak tahun 2020. Hal ini karena tugas pengawasan pilkada bukan hanya Bawaslu tetapi harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. Kepada wak media usai membuka sosialisasi pemilu OMS dan media masa pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 selasa 3 November 2020 di Swiss Bell Hotel Palangkraya. Ketua Bawaslu Kota Palangkraya Edrawati menyebut melalui kegiatan ini semua lapisan masyarakat bisa menjadi duta demokrasi pengawas partisipasi pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Pesta Demokrasi adalah tugas kita bersama untuk mengawasinya, jadi bukan hanya tugas Bawaslu sebagai penyelenggara pilkada. Karena bagaimanapun juga sukses tidaknya penyelenggaraan pilkada sangat tergantung dari laporan elemen masyarakat dan media dalam menyampaikan informasi pilkada yang bersifat benar dan aktual. Ketualisasi, pengembangan, pengawasan, organisasi masyarakat setempat dan media masa. Tentunya dari kegiatan ini kami berharap banyak kepada organisasi masyarakat setempat dan teman-teman media masa baik elektronik maupun cetak ya ataupun online bisa bersama-sama kami untuk melakukan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pesta Demokrasi di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang akan dilaksanakan pada 9 Desember tahun 2020. Dalam sosialisasi pengawasan pilkada tersebut menghadirkan tiga pemateri yakni Heroni Karahan, Ahli Pers dan Wakil Ketua Bidang Hukum dan Pembelaan Wartawan PWI Kalimantan Tengah dan Rismon, Ketua Komisi Informasi Kalimantan Tengah dan Nismatul Koyeriyah, Ketua KPU Kota Palangkeraya. Dari Palangkeraya Kalimantan Tengah, Nur Ivan Syah, Ainyus melaporkan.